Oke, kali ini saya akan memberikan sebuah cara membuat sebuah sampul ataupun header untuk YouTube Ya, di mana saya sudah menyediakan cukup banyak bahan yang sudah saya berikan di bagian link deskripsi Kalian tinggal duduk aja yang di mana sudah banyak seperti ini Jadi, kalian tinggal gunakan aja secara gratis Oke, langsung aja Oke, kembali lagi di Creative AG Di mana ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat sampul ataupun header YouTube menggunakan aplikasi di HP Android kalian Yaitu menggunakan Pixel Lab Nah, jadi langsung aja kita ke tutorialnya Pertama, kalian install aja terlebih dahulu Pixel Lab Lalu, kalian buka aplikasinya ketika sudah menginstallnya Nah, lalu kalian tinggal pergi aja ke bagian tool-tool yang ada di bawah Tombol-tombol di bawah kalian cari yang ini Kalian tekan yang ini Nah, di sini ada tulisan yaitu image size Kalian tekan Nah, lalu kalian pergi ke bagian preset Lalu, kalian pilih aja yang YouTube channel banner Nah, jadi sudah otomatis ada template ukurannya ya Di sini langsung aja kalian tekan aja OK Maka, dia otomatis akan berubah tampilannya Nah, lalu kalian tekan aja transparan yang di mana agar bisa terlihat secara transparan Lalu, kalian tekan aja text-nya Lalu, kalian hapus aja text dari sini ya Nah, kita tekan delete Nah, lalu kalian tinggal pergi aja ke bagian tengah tool ini Lalu, kalian tekan import yang di mana kalian bisa menambahkan bahan yang kalian download Di bagian link deskripsi yang sudah saya sediakan cukup banyak Kalian tinggal download aja Di sini saya hanya menyediakan 4 background Jika kalian masih kurang mungkin cari aja di Google sudah cukup banyak Di sini saya menyediakan banyak sekali bahan sosial media yang kalian bisa letakkan Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya Jadi, kalian tinggal taruh aja Maka, biar kalian tuh bisa tampil sosial media kalian Di channel YouTube banner kalian ya Nah, lalu kalian pilih aja yaitu template untuk banner-nya Yang di mana sudah saya sediakan untuk berbagai ukuran Di sini ada keterangannya ya Nah, lalu kalian tekan checklist aja Di bagian ini kalian perbesar aja gambarnya seperti ini Nah, setelah itu maka kalian bisa tekan layer Di sebelah kanan ini ada gambarnya layer Kalian tekan Lalu, kalian tekan gambarnya pensil Lalu, kalian tekan di bagian ini Untuk merubah tempatnya biar berada di tengah ya Nah, seperti ini Dia otomatis akan di tengah Lalu, kalian tinggal tekan aja gembok seperti ini Lalu, kalian bisa menambahkan sebuah gambar background yang kalian ingin tambahkan Di sini saya akan menambahkannya Nah, lalu kalian tekan aja tengah Otomatis di sini ada tombol import lagi Lalu, kalian tekan aja Lalu, kalian silakan tinggal pilih background yang kalian suka dari bahan yang saya berikan Di sini misalnya saya akan memilih yang ini Yang neon segitiga ini Lalu, kalian tekan checklist Lalu, kalian tinggal perbesar aja ukurannya seperti ini Nah, lalu kalian tinggal tekan aja bagian layer Kita akan merubahnya biar dia berada di tengah juga Kita tekanlah gambarnya pensil Lalu, kalian tekan aja gambarnya ini Lalu, kalian taruh ke tengah ya Seperti ini Lalu, checklist Nah, lalu ini kan backgroundnya berada di atas Agar kita terlihat di bagian ukurannya Templatenya, maka kalian geser aja ke bawah seperti ini Dia akan otomatis berada di bawah Lalu, kalian juga kasih ikon gembok seperti ini Agar bisa tidak bisa ditekan-tekan ya Seperti ini ya Nah, lalu di bagian ini Kalian tinggal tambahkan aja Sebuah tulisan ataupun social media kalian Dengan cara kalian zoom terlebih dahulu Di sini saya akan berikan tentang keterangan bahan yang saya berikan Di sini ada garis merah Ini adalah ukuran yang diberikan untuk tampilan handphone ya Jadi, ketika YouTube-nya tampil di HP Maka ukurannya hanya segini Yang diperhatikan Jika kalian menggunakan tablet Maka ukurannya akan di bagian hijau Ini untuk tampilan view aja ya Tampilan ketika dilihat ya Bukan untuk kalian uploadnya menggunakan HP Harus upload seperti ini Tidak Jadi, tampilan YouTube kalian ketika dilihat oleh seseorang Dan di sebelah sini kan ada gambar ungu nih Ini adalah desktop max Yang dimana dalam artian ini tampilan dari laptop ataupun komputer ya Jadi, tampilan besarnya Sedangkan kalau fullnya ini Ini ada tulisan TV Yang diberarti adalah tampilan untuk full TV ya Jadi, tapi ini jarang digunakan Mending kalian ikutin aja yang merah-merah aja Nah, setelah itu kalian zoom out aja seperti ini Nah, lalu kalian tekan zoomnya Sudah selesai Lalu, kalian tambahkan aja gambar social media yang kalian ingin tambahkan Kita tekan import lagi Kita pilih yang Facebook ya Lalu, kalian tekan checklist Dan kalian rubah aja ukurannya sesuai dengan keinginan kalian Nah, lalu setelah itu Maka kalian tinggal tambahkan sebuah text di sebelahnya Facebook Kalian tekan gambarnya A di bagian bawah Kalian tekan Lalu, kalian tekan text Maka otomatis dia menambahkan sebuah text Untuk mengeditnya Maka kalian bisa menekan tombol edit di bagian bawah Lalu, kita rubah dengan nama Facebook kita ya Misalnya namanya Ageng Lalu, kalian perkecil aja ukuran tulisannya seperti ini Nah, lalu kalian tinggal rubah aja bagian untuk tampilan textnya Dimana kalian bisa merubahnya dengan digeser-geser Disini ada pilihan font juga kalian bisa rubah Tinggal kalian pilih Misalnya saya akan memilih ini Oke Setelah itu kita akan memberikan sebuah stroke ataupun garis tepi Kalian tinggal geser aja Ada tulisan stroke kalian pilih Disini kalian tekan enable Disini warnanya misalnya warna seperti ini aja udah cukup Misalnya oke Kalian tekan checklist aja Lalu, kalian tinggal lihat aja tampilannya seperti apa Misalnya sudah merasa cocok maka biarkan saja Setelah itu maka kalian bisa tekan aja di bagian Facebook juga Kita akan berikan stroke juga kepada layar stroke ya Nah, lalu kalian geser aja Disini kalian tekan stroke lagi Nah, lalu juga Nah, seperti ini Jadi tampilannya akan seperti ini Lalu, kalian tinggal pergi lagi ke bagian import Kalian tambahkan aja misalnya sosial tambahan Misalnya seperti Instagram Kita geser aja Nah, seperti ini Lalu, kalian tekan checklist Kita akan tambahkan Instagram Nah, lalu kalian tambahkan aja text lagi untuk Instagramnya Kita akan berikan text pada Instagramnya Kita berikan font yang bagus juga Nah, misal kayak kurang bagus Maka kalian bisa sesuaikan lagi Yang dimana kalian tekan lagi aja Misal seperti ini Kita kecilkan lagi Nah, misal kalian sudah merasa cukup dengan social medianya Maka kalian bisa tambahkan dengan nama channel kalian Entah walaupun kata-kata yang kalian suka Entah wow atau bagaimana Kita akan berikan nama channel aja ya Di bagian tengahnya Biar merasa keren juga Kita kalian tambahkan text lagi Di bagian tengah Nah, misalnya saya akan menambahkan creative ag Nah, lalu kalian tinggal geser aja Disini ada relate position Kalian tinggal tekan ini aja Maka dia otomatis akan berada di tengah Nah, jadi kalian gak perlu susah-susah Untuk meletakkan biar pas di tengah Lalu kalian geser aja Kita akan memilih font yang cukup keren Geser aja, kalian cari aja Misalnya meme font Oke, nah setelah itu Maka kalian bisa geser lagi Menggunakan relate position Kita tekan ini Lalu kalian pindah lagi Setelah itu kita akan menambahkan efek 3D Yang dimana biar lebih keren lagi Nah, seperti ini Terus kita ganti warnanya Misalnya di bagian warna Kita tekan plus Kita akan tambahkan warna biru Seperti ini misalnya Lalu kalian tekan oke Maka tampilannya sudah keren seperti ini Misalnya mau nambahin Shido ataupun apa ya Misalnya Shido aja deh Nah, seperti ini berwarna hitam Jadi udah mantep banget Kalau kalian tekan seperti ini Maka tampilannya akan seperti ini Misal sudah merasa cukup Oh ya, di bagian instagramnya Belum kita rubah ya Jika sudah selesai Maka kalian langsung aja Pergi ke bagian layar Di sini kita akan menghilangkan Template dari garis Sample ataupun header Yang saya sudah berikan Di sini kan sudah tergembok Maka kalian tinggal buka aja Lalu kalian Contohnya seperti ini Kalau kita hilangkan matanya Jadi agar tampil seperti ini Kalau kita biarkan Maka ketika di upload Maka akan tampil garisnya ya Maka kalian tinggal Hapus aja seperti ini Maka dia sudah Langsung otomatis menghilang Lalu kalian tekan aja Titik 3 di atas pojok kanan Lalu kalian tekan Export image Di sini kalian export aja Menjadi format jpg Lalu kalian save to gallery Langsung aja kita akan mengupload Menggunakan aplikasi google chrome Kita pergi aja ke chrome Lalu kalian pergi ke bagian Youtube studio kalian ya Nah jika sudah tampil Seperti ini Maka kalian tampilkan aja Mode desktop ya Harus ingat baik-baik Ini tampilan mode desktop Kalian tekan titik 3 Di sini ada situs desktop Agar bisa tampil seperti ini Di bagian youtube studio nya ya Lalu kalian tinggal zoom aja Ke bagian sini Ke bagian monetize Kalian geser aja ke kanan Di bawahnya monetize Ada gambarnya tongkat magic Kalian tekan aja Di sini untuk merubah Penyesuaian di tampilan Channel youtube kalian Nah kalian setelah itu Kalian geser aja ke atas Di sini ada tulisan Bernama branding Kalian tekan Kita akan pergi Ke bagian gambar banner Di sini ada terlihat Gambar banner Dan ukurannya sudah ada Seperti ini Dimana kita akan Menggunakan pixel lab Sudah otomatis ya Lalu kalian tekan Ubah aja Ataupun jika kalian Belum ada Tekan tambahkan gitu Nah di sini Kalian akan disuruh Memilih gambar Yang dimana Kalian pilih aja Gambar yang kalian Tambahkan Nah jadi Secara otomatis Dia akan menampilkan Tampilan dari Gambar banner nya Penyesuaiannya Akan tampil seperti ini Ketika di upload Di youtube kalian Jadi sudah terlihat jelas ya Seperti ini tampilannya Cukup keren Nah setelah itu Maka jika kalian Sudah merasa cukup Maka kalian tekan Selesai aja Nah dia secara otomatis Akan merubah Di tampilan banner kalian ya Seperti ini Lalu kalian Tekan publikasikan Nah jadi Kalau secara otomatis Dia akan Berubah Dipublikasikan Sudah selesai Setelah itu Maka kalian bisa Menekan lihat channel Dia akan mengarah Ke youtube kalian Untuk menampilkan Tampilannya Seperti apa ya Nah jadi Tampilannya Akan tampil Seperti ini Dimana cukup keren Cocok banget Buat kalian Yang ingin Membuat sampul Untuk gaming Dan sebagainya Kalian juga bisa Ngeditnya Menggunakan Pixel Lab ya Nah jadi Itu dia Cara membuat Sampul Ataupun header Youtube Menggunakan HP Android kalian Jika ada kesalahan Dalam video saya Dan perhatikan Saya mau maaf Dan jika kalian punya Sebuah pertanyaan Atau permintaan Sebuah tips Cara dan tutorial Kalian silahkan Saja komentar Di channel ini Yap terima kasih Telah menonton video saya Dan jangan lupa Subscribe ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax